Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya digiripurnama channel Halo apa kabar pecinta radio komunikasi Pada kesempatan kali ini saya ingin coba mereview Sebuah extra mic yang dapat kita gunakan Untuk HTYESU 4V Seperti apa? Ikuti terus video saya ini Namun saya tak bosan mengingatkan Untuk subscribe dan like video saya ini Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya digiripurnama channel Baiklah mari kita mulai reviewnya Dari perangkat yang dimaksud Jadi kalau HT nya sendiri ini ya YSUFT 4V Ya dulu saya pernah mereviewnya tersendiri Anda bisa lihat kembali Kalau penasaran dengan YSUFT 4V ini Ini menurut saya HT yang cukup bundle ya Cuma satu band Dari 4V ini berarti band nya di VHF Ada lagi 4X itu dual band Bentuknya sama Dimensinya sama Cuma punya harga selisih yang berbeda Jadi HT ini Saya beli di bawah Kisaran harga 1 jutaan ya Jadi dengan harga di bawah 1 jutaan Kita bisa memiliki HT produk Jepang YSU FT 4V Nah untuk kebutuhan komunikasi Yang lebih fleksibel Jadi saya memerlukan sebuah extra mic Karena HT ini saya pergunakan untuk komunikasi mobile ya Menggunakan kendaraan Saya butuh sebuah extra mic Yang bisa kita terapkan di perangkat HT YSUFT 4V ini Jadi tidak semua extra mic yang ada di pasaran itu Compatible dengan YSUFT 4V ini Jadi ini juga merupakan tip buat Anda Ketika kita menginginkan Sebuah extra mic yang cocok untuk kita terapkan di perangkat ini Jadi saya ketemu dengan produk Extra mic ini Tidak ada judulnya Tidak ada merknya Jadi ketika kita ingin mencari extra mic Untuk digunakan pada perangkat HT YSUFT 4V ini Maka yang cocok adalah Extra mic yang digunakan Untuk perangkat HT Merak Motorola Jadi disini tertulis Moto Kalau kebaca ya Moto Jadi ini untuk Motorola Kenapa kok Tidak semua compatible Karena kebanyakan di pasaran itu Untuk HT merk-merk Cina ya Boveng Atau standar Kenwood Jadi yang membedakan adalah Kita buka dulu ya Ini Tadinya ada plastiknya Karena sudah saya buka Saya lepas plastiknya Ini dia extra mic-nya Kalau ini tertulis sih Radcom Disininya ya Radcom Entah itu merknya Atau brandnya Saya beli di Super Di marketplace Tokopedia lah ya Si kisaran rangganya 80 ribuan Sebenarnya beragam ya Ada yang dari 60 ribuan 80 ribuan 100 ribuan pun ada Tapi intinya Kalau kita searching Khusus Extra mic Yeisoo FT4V Itu gak ketemu-ketemu Ya Karena ini jenis Seri terbaru juga Dari Yeisoo Sehingga yang cocok Compatible adalah Yang digunakan Untuk HT Motorola Eh tertulis disitu Untuk jenis FT Yeisoo jenis FT Ini kan FT juga ya Depannya ya FT4V Jadi dimungkinkan Untuk menggunakan produk ini Jadi yang membedakan Antar jenis Tipe extra mic itu Disininya ya Jarak antara Ini tuh Jack Jack Mel 3,5 in Dan setengah in Kalau gak salah Ini jarak ininya Yang berbeda nih Jadi kalau yang untuk Tipe Motorola Atau Yeisoo ini Ini agak Agak lebih Pendek jaraknya ya Sedangkan yang buat Kenwood Atau Boveng Produk Cina lainnya Itu agak lenggang Nah disininya nih Jangan sampai salah Nah dipastikan Untuk produk Yeisoo ini Compatible dengan Peruntukan produk Motorola Itu saja Ya Jadi tip dari saya Nah untuk produk Natcom ini sendiri ya Kalau di kotak ini Tanpa judul Saya sudah pergunakan Komunikasi dengan Rekan-rekan Triple 2 Itu cukup bagus ya Dibanding sebelumnya Saya menggunakan headset Ya itu katanya Suaranya Rada tertekan ya Kalau ini Lebih Kualitasnya Rada-rada ngebas Ataupun natural Karena memang Pembawaan suara saya ini Kalau melakukan komunikasi itu Agak kebas-kebasan ya Medium bas lah Nah informasinya Seperti itu Ini cukup bagus Karena saya lebih fleksibel Dalam berkomunikasi Nah sebagai Contohnya Mungkin Anda bisa melihat Video Saya berikut ini Ketika saya menggunakan Produk ExtraMark ini Seperti apa Silahkan disimak Wah suaranya kecil deh Suaranya kecil Harus diketok dulu kali ya Gimana nih ganti Bagus Bagus deh Suara saya gimana deh Di report deh Baru pakai ExtraMark nih ExtraMark baru nih Kemana katanya mendem ya Pakai headset Sekarang gimana deh Di report deh ganti Bagus Gak usah diketok om Jangan kayak punya saya gitu Enggak Enggak Kualitas suaranya gimana deh Medium bas Tribal atau gimana Gak mendem kan suaranya Kedrum kebas gitu Kayaknya habis banget tahu nih Negatif Makan ini deh Makan Apa namanya tuh Krupuk kulit Krupuk kulit ganti Apu itu enak dong Agak supaya gak sakit Makan Iya Gak emah-emah ya Itu deh Ini baru beri ExtraMark Buat HT Jadi saya ngeberi Pakai HT masih Digantung nih Di atas nih Digantung Kelihatan gak ya Wow Tuh kelihatan tuh ya Dikit Itu deh ganti Nah ini Untuk ketahu yuk Enak bener gitu Acarnya gitu Ada cabainya Cabainya gak gede-gede gitu Agak Jadi Bukan yang Terlambat Terus Nah itu tadi Video Ketika saya menggunakannya Ya Nah untuk spesifikasi Fisiknya sendiri Kita lihat bersama Beat quality nya Cukup bagus ya Kokoh Meskipun tanpa merek Disini terlihat Bagian depan Ini Sebenernya speaker ya Dan juga mic Yang dijadikan Satu mic nya ini nih Pojok kecil titik Sedangkan Selebihnya ini speaker Jadi ketika Menggunakan ExtraMic ini Suara dari Lawan bicara kita Akan terdengar juga Disini Namun Bila kita Menginginkan Bagaimana Kalau kita hubungkan Ke Airphone ya Nah disini Ada jack Airphone nya Nah di bawahnya Ini aja Jack Airphone Female nya Ukuran Kira-kira Tiga setengah In Ya Di bagian bawah Jadi ini Nanti kita bisa gunakan Sebagai mic nya Sebelah Kanan Saya ini Disini Ada PTT nya Ya Nah bagian belakangnya Sendiri ini ada Clip on ya Bisa kita gantungkan Disini Di kerah Ya Ataupun Dimana Kita ingin Meletakkannya Ya Ini Bangkin dalamnya Besi Ya Jadi cukup Bagus Kalau menurut saya Ya Tidak terlalu kecil Dan tidak terlalu besar Jadi enak Sekali Nah Ketika kita Menggunakannya Sedikit saya Demo kan Ini enaknya Dari FT 4V itu Penutup Konektor nya Ya Itu bisa Kita buka Sedemikian rupa Ya Jadi tidak mengganggu Dari Jack Extra mic Ya Seperti ini Suaranya Ya Kita scan dulu Kita cari yang Bicara Dia sensitif ya Resip Resipnya nih Untuk 4V ini Saya suka sekali Dari banyaknya hati Yang saya miliki Saya seringnya Bawa ini ya Udah bentuknya ringkas Baterainya awet Ya Maaf ya Jadi sedikit Review giga Dari pengalaman saya Menggunakan 4V ini Masih terlalu pagi Saya membuat video ini Pagi ya Jam 5an Jadi Masih pada Tidur kali Nanti saya coba gunakan Lawan HT nya Saya ambil dulu ya Baik Kita akan coba Ya Saya sudah dapat HT Lawannya Jadi ini Untuk pertama Kita akan coba Kualitas dari Resip Yang Terdengar Di Extra mic ini 1 2 3 Cek 1 2 3 Cek Modulasi 1 2 3 Cukup bersih ya Suaranya Cek Cek Modulasi Cek 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 Modulasi Cek Seperti itu suaranya Saya dekatkan ke mic 1 2 3 Feedback 1 2 3 Cukup Natural Menurut saya Ya 1 2 3 Tidak Dengar Mendem Atau Tertekan 1 2 3 Nah Untuk Sebaliknya Kualitas Dari Pancarannya Nah 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 Sama Ya Bagus Juga Menurut saya Ini saya Dekatkan Ke Extra Mic Ke mic Ya 1 2 3 1 2 3 Cek Cek Modulasi Cek Modulasi Cek 1 2 3 Test Test Nah Itu Kualitas Dari Ketika Meresieve Dan ketika Kita gunakan Untuk Komunikasi Secara Transmit Ya Jadi Menurut saya Overall Memuaskan Ya Untuk Extra Mic Ini Ya Untuk Dipergunakan Sehari Hari Buat Beat Quality Nya Juga Tidak Mengecewakan Ya Bahannya Bagus Itu Saja Mungkin Review singkat Saya Berkenaan Dengan Extra Mic Yang Compatible Untuk Digunakan Di Perangkat HT Yaissu FT4V Mudah-mudahan Video ini Dapat Menjadi Referensi Buat Anda Yang Menginginkan Atau Mencari Produk Serupa Mohon maaf Bila ada Kata-kata Saya yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima